Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikoma Agus Darmiyase, CGB Anggadan 11, SD Negeri 5 Bukum, Karan Nasam. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertiyase dan pengajar praktek saya Nikadek Duyana Astriani. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antarmateri modul 1.2 dengan keterkaitan modul 1.1 Filosofi Kiajar Dewan Tara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nah, di sini ada pun model refleksi 4P yang pertama itu adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, yaitu modul 1.1, guru merupakan among yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodat alam dan kodat jaman, dengan tetap memperhatikan budi pekerti dengan penerapan trilogi pendidikan. Kemudian modul 1.2, nilai guru penggerak harus diimplementasikan dalam menjalankan peran sebagai pendidik, sehingga dapat menggerakkan diri sendiri sesama dan komunitas praktisi. Kemudian, kaitan antara materi modul 1.1 dan modul 1.2, filosofi giyajar rewantara tentang menuntun kodat anak relevan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajar. Kita lanjutkan ke yang kedua itu adalah perasaan. Nah, tentunya perasaan saya sangatlah senang dan bersyukur diberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Saya dapat menambah wawasan terkait filosofi giyajar rewantara, yang selama ini saya tahu adalah semboyan Ing Ngarso Sungtuludu, Ing Madiul Mangun Karso, dan Tuthuri Handayani. Pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan untuk merealisasikan pemikiran KHD tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nah, yang ketiga itu adalah pembelajaran. Nah, tentunya sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, guru adalah satu-satunya sumber belajar atau berpusat pada guru. Yang kedua, anak ibarat kertas kosong. Gurulah yang mengisi kertas kosong tersebut. Yang ketiga, target kurikulum. Murid dikatakan belajar ketika sudah memenuhi ketuntasan minimum. Yang keempat, refleksi atau umpan balik itu tidaklah penting. Nah, setelah saya mempelajarinya, dan mendapat pembelajaran filosofi KHD, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, anak bukan tabula rasa. Yang ketiga, target kurikulum tidak penting. Yang terpenting adalah proses pembelajaran. Yang keempat, pembiasaan baik sangat penting diterapkan dalam kegiatan murid. Terakhir, yang kelima, refleksi dan umpan balik dari teman sejawat dan murid. Itu sangatlah penting. Nah, sekarang yang keempat, penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan, tentunya, untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu senantiasa mengembangkan diri, mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu secara daring maupun luring. Kemudian, berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, sehingga murid merasa nyaman, aman, dan bahagia dalam belajar. Aktif melakukan refleksi atau umpan balik dari teman sejawat dan murid. Melakukan pembiasaan baik dan kearifan lokal dalam pembelajaran serta membiasakan nilai-nilai positif. Nah, demikian pemahaman dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 O. Sampai jumpa di video selanjutnya.